Saya memperoleh laporan bahwa mereka berhasil dievakuasi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membeberkan proses evakuasi satu keluarga WNI dari Gaza. Ia menyebut pihaknya berhasil melakukan evakuasi di tengah perang panas antara Israel dan Hamas. Retno mengumumkan hal tersebut dari atas pesawat saat mendampingi Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Dikutip dari Tribun News dikatakan Retno, sudah beberapa minggu pihaknya berupaya mengevakuasi satu keluarga WNI. Upaya yang memakan waktu panjang tersebut pun kini berbuah manis. Para WNI itu diketahui saat ini sudah bersama tim evakuasi KBRI Mesir. Selanjutnya, mereka akan dibawa ke Cairo dan kemudian diterbangkan ke Indonesia. Retno Marsudi menuturkan proses evakuasi WNI tersebut tidaklah mudah. Evakuasi memakan waktu yang lama lantaran berbagai alasan. Salah satunya, mereka harus menunggu pintu perbatasan rafah dibuka agar para WNI itu bisa keluar dari Gaza. Lebih lanjut, Retno mengatakan pihaknya terus berkomunikasi agar proses evakuasi berjalan lancar. Dengan berhasilnya evakuasi para WNI ini, menandai telah ada dua keluarga yang selamat dan telah berada di luar Gaza. Kemudian, Retno menyebutkan masih ada tiga WNI lagi yang berada di daerah konflik tersebut. Mereka diketahui bermukim di sekitar RS Indonesia di Gaza. Disebutkan Retno, ketika WNI itu memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza dan menjadi relawan. Saat ini saya dalam penerbangan bersama Presiden Joko Widodo dari Riyadh menuju Washington, D.C. Sudah beberapa minggu ini kita terus berupaya untuk melakukan evakuasi satu keluarga WNI yang terdiri dari satu suami, dua anak, dan satu istri dari Gaza Selatan. Sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya memperoleh laporan bahwa mereka berhasil dievakuasi. Saat ini beliau-beliau ini sudah berada di wilayah Mesir dan sudah berada bersama dengan tim evakuasi KPRI Mesir. Selanjutnya, mereka akan dibawa ke Cairo dan akan dipersiapkan kembali ke Indonesia. Proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama dari isu nama beliau tidak ada di dalam les, proses memasukkan nama beliau ke dalam les memakan waktu yang sangat panjang. Dan begitu nama-nama beliau sudah berada di dalam les, evakuasi juga belum dapat dilakukan karena pintu perbatasan tidak dibuka dengan berbagai alasan situasi lapangan. Proses panjang ini sekali lagi menunjukkan bahwa proses evakuasi sangat tidak mudah. Namun, upaya kita terus kita lakukan secara maksimal. Selama hampir satu minggu berada di Timur Tengah, saya terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk memastikan mereka dalam keadaan baik, mereka masuk di dalam les, dan beberapa kali saya meminta agar pintu perbatasan dapat dibuka. Tim Jakarta di bawah komando direktur PWNI dan juga terus melakukan komunikasi. Tim evakuasi KBRI Cairo juga terus bolak-balik dengan harapan sewaktu-waktu pintu dibuka dan evakuasi dapat dilakukan. Sekali lagi, hanya ada satu kata yang dapat diucapkan, Alhamdulillah. Dan dengan sudah keluarnya keluarga Pak Hussein dari Gaza, maka dua keluarga Indonesia sudah berada di luar Gaza dan menyisakan satu, tiga WNI. Saya ulangi, menyisakan tiga WNI yang tinggal di sekitar rumah sakit Indonesia. Sampai saat ini, beliau bertiga memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza. Kementerian luar negeri terus melakukan komunikasi dengan ketiga warga negara Indonesia tersebut dan juga dengan perwakilan MERSI di Jakarta untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik. Sekali lagi, Kementerian luar negeri mengapresiasi berbagai macam bantuan dan fasilitasi yang diberikan oleh berbagai pihak hingga proses evakuasi berjalan baik dan selamat. Demikian, terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.